Intro Salam Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Ruslim Mono Arfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama dikatakan, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kesukaran adalah kata yang amat dibenci oleh setiap orang. Saya pikir tidak ada orang yang mau hidup dalam kesukaran. Tetapi kesukaran merupakan bagian dari kehidupan ini, Saudara. Dan Alkitab mengajarkan kepada Saudara dan saya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami masa-masa kesukaran. Dan hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sukar sehubungan dengan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Alkitab mengajarkan kepada Saudara dan saya di dalam 1 Thessalonica pasalnya yang kelima ayat 18 adalah Mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehandaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, apa dan bagaimana atau bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sukar ini? Yang pertama adalah bersyukur atau mengucap syukur. Nah, kalau Saudara melihat di Amsal pasalnya yang kelima belas ayat yang kelima belas dikatakan Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Saudara, hari-hari yang akan kita lalui Alkitab katakan adalah hari-hari yang sukar. Tetapi kita bisa merubah hari-hari yang sukar itu menjadi hari-hari yang penuh sukacita. Hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Yang pertama adalah kita mengucap syukur. Amen. Sebab dikatakan hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu pesta. Pesta menggambarkan sebuah kelimpahan. Dan karena itu Saudara ku yang kekasih di masa-masa yang sukar ini. Yang pertama ingat kita harus bersyukur. Memang disadari hal ini tidak mudah dilakukan Saudara. Tetapi inilah yang Tuhan kehandaki dalam kehidupan Saudara dan saya. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup yang penuh dengan kesukaran ini. Dan karena itu Saudara ku yang kekasih kesukaran harus dipandang sebagai didikan yang diberikan Tuhan kepada Saudara dan saya. Sebab kalau kita baca dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara kasih itu tidak selalu identik dengan belayan saja Saudara. Terkadang hajaran juga. Dan ini memang penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat Alkitab, hajaran ini dibutuhkan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman Saudara dan saya. Saya terima Yesus Saudara di penjara 4 tahun 6 bulan. Dan ini sebagai sebuah hajaran. Dan ini saya melihat atau saya terima sebagai sesuatu yang mau meningkatkan kualitas iman saya. Jadi yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua. Dikatakan begini. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11. Ini ayat hafalan. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, dikatakan bahwa ada rancangan indah dalam hidup Saudara dan saya. Maka yang kedua yang saya mau katakan. Ketika ada masa kesukaran atau Saudara berada dalam masa-masa yang sukar. Maka yang kedua adalah ingatlah janji Tuhan ini. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Bahwa ada rancangan indah dalam hidup Saudara dan saya. Amen. Nah karena itu Saudara ku yang kekasih. Ketidaktahuan akan jalan dan rancana Tuhan. Membuat banyak orang kemudian bersungut-sungut. Maka ingatlah di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan. Rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi Saudara ku yang kekasih. Ingatlah janji Tuhan. Bahwa ada rancangan indah dalam hidup kita. Dan bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkannya goyah. Ini juga yang menarik Saudara. Kalau Saudara baca di dalam Masmur 55 ayatnya yang ke-23. Masmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk Saudara dikatakan seperti ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya setiap kesukaran pasti ada akhirnya Saudara. Jangan mudah menyerah atau putus asa. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Jadi bagaimana kita menghadapi kesukaran? Yang pertama bersuka cita. Bersyukur. Bersyukur. Yang kedua adalah ingat janji Tuhan. Bahwa ada rencana yang indah. Amin Saudara. Ada rencana yang indah. Bahwa Tuhan tidak selama-lamanya membiarkan orang benar itu goyah. Dan yang ketiga Saudara aku yang kekasih. Kita tidak berjalan sendiri. Amin. Di dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara. Kesalahan terbesar manusia yang jatuh saat menghadapi kesukaran adalah. Dia pikir dia sedang menghadapi masalah itu sendirian. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Kita tidak sedang bergumul sendiri Saudara. Kita tidak sedang menghadapi masalah sendiri. Nah persoalannya adalah pada cara kita memaknai penyertaan Tuhan. Ingat bahwa kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dan janjinya dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Yang keempat yang terakhir Saudara. Ketika ada masa-masa kesukaran melanda hidup kita. Tetaplah setia dalam iman. Amen. Tujuan ujian adalah meningkatkan kualitas. Kesukaran merupakan bentuk ujian iman. Setiap kali kita berhasil melalui suatu ujian. Pasti ada penghargaan yang akan kita dapatkan. Dalam suratnya kepada Timotius. Rasul Paulus mengingatkan bahwa karunia Allah diperoleh sebagai hasil pertandingan. Dalam pertandingan iman yang benar. Karena itu di 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi Saudara aku yang kekasih. Ketika masa-masa kesukaran itu sedang melanda kita hari-hari ini. Mari kita hadapi dengan pertama bersyukur. Yang kedua ingat janji Tuhan. Amen. Bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu. Rancangan damai sejahtera. Dan dia tidak akan membiarkan kita orang benar itu goya untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga Saudara aku yang kekasih. Kita tidak sedang berjalan sendiri. Ingat kita tidak sedang bergumur sendiri. Kita juga tidak sedang menghadapi kesukaran ini sendiri. Bahwa Allah beserta dengan kita. Dan yang keempat. Tetaplah setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi. Apapun kesukaran yang kita hadapi. Ingat. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan di masa-masa yang sukar. Kami bersyukur. Karena engkau beserta dengan kami. Bahwa janjimu. Rancangan. Bagi kami rancangan damai sejahtera. Bahwa kami tidak sedang berjalan sendirian. Menghadapi kesukaran. Dan. Karena itu kami mau tetap setia. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan engkau memberkati setiap kami. Setiap pendengar. Setiap mereka yang mengikuti. Khotba ini. Renungan ini. Para sahabat Galilea. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.